Oh, siapa ini? Sammy, kamu lagi ngapain? Tadi kamu mau tidur, kan? Aku nggak bisa tidur. Kamu lagi ngapain? Aku mau baca buku favoritku pas kecil. Alice di Negeri Ajaib. Nggak pernah denger? Mau kubacain? Boleh? Boleh. Alice mulai bosan karena cuma duduk di samping kakaknya di tepi sungai tanpa ada kegiatan. Tiba-tiba, kelinci putih bermata pink lari di dekatnya. Alice lari melintasi lapangan untuk mengejarnya dan dia melihat ada lubang kelinci besar di bawah pagar. Terus, Alice lompat ke sana. Yup. Lubang kelinci itu mirip terowongan yang langsung menuju ke bawah. Jadi, Alice pun tiba-tiba menyadari kalau dia terjatuh di tempat mirip sumur yang dalam. Ada apa di bawah sana? Alice menemukan ruangan besar. Di sana, dia melihat sebuah botol. Terus dia minum? Ya, dan tiba-tiba dia menjadi kecil sekali. Terus gimana? Dia melihat ada kue, memakannya, dan menjadi besar sekali. Tiba-tiba, dia menemukan kipas yang dijatuhkan kelinci putih. Kipas itu membuatnya kecil lagi. Hampir saja, kata Alice. Saat dia mengecil, kakinya terpeleset dan masuk ke kubangan air asin. Kolam air mata yang dia keluarkan saat menjadi raksasa. Apa akhirnya dia berhasil selamat? Ya. Lalu, si kelinci putih kembali dan meminta Alice mencarikan sarung tangan dan kipasnya yang hilang. Alice kembali ke arah yang ditunjukkan. Dia melihat sebuah rumah kecil. Di sana ada papan berkilau dari kuningan dengan nama kelinci putih. Dia masuk dan tiba di kamar kecil rapi dengan meja di jendela. Dan di sana ada kipas dan sarung tangan putih. Dan dia meminum botol lagi. Ya, dia melihat botol, minum seteguk, dan membesar. Dia terus membesar. Dan karena sudah tidak muat, tangannya dikeluarkan ke jendela. Dan kakinya kecerobong asap. Terus biar kecil lagi, apa yang dia makan? Si kelinci melempar kerikil ke rumah. Dan kerikil itu menjadi kue. Alice memakannya dan mengecil lagi. Lalu dia ke hutan dan menemukan jamur yang aneh. Dia berjinjit dan mengintip ke tepi atas jamur. Dan di hadapannya ada ulat bulu biru besar yang sedang duduk santai di sana. Oh, si ulat pasti mau memberi saran untuk Alice. Benar, Sammy. Satu sisi akan membuatmu makin tinggi. Dan sisi yang lain akan membuatmu memendek. Jamur, Sammy. Sisi jamur. Alice mulai mencicipi potongan jamur. Salah satunya membuat dia mengecil dan yang lain membuat lehernya memanjang. Tapi akhirnya, Alice berhasil menemukan jamur yang benar dan kembali ke bentuk normal. Dia melihat ladang terbuka dengan rumah kecil yang tingginya cuma satu meter. Oh, mereka mirip ikan dan katak. Tiba-tiba, seorang pasukan datang dari hutan dan segera mengetuk pintu. Dan seorang prajurit lain membukakannya. Untuk Nyonya Besar, surat undangan bermain bola pukul dari ratu. Saat prajurit pergi, Alice masuk ke rumah itu. Pintu itu mengarah ke dapur besar yang penuh kepulan asap. Nyonya Besar sedang menggendong bayi di kursi. Si juru masak sedang mengaduk panci besar berisi sup di atas kompor. Sup ini terlalu banyak merica, kata Alice. Iya, mereka juga bersin. Terlalu banyak merica yang menguap. Tapi kucingnya nggak bersin, malah senyum. Itu kucing Chaser. Supnya hampir matang, tapi si juru masak menjatuhkan semua alatnya. Oh-oh, semoga nggak ada yang luka. Alice khawatir dengan si bayi dan Nyonya Besar memberinya ke Alice. Alice menggendong bayi itu. Lalu dia membawanya keluar. Bayinya berubah warna? Ya, menjadi warna pink. Jadi nggak apa-apa. Lalu Alice melihat kucing Chaser di pohon. Kucing itu bilang Alice bisa pergi ke terwelu atau ke topi besar dan menghilang. Tubuh kucing itu menghilang dan hanya tersisa senyumnya. Aku pengen lihat itu. Hahaha. Alice pergi ke rumah terwelu. Ada meja yang ditata di bawah pohon dekat rumah. Dan terwelu serta topi besar sedang minum teh di sana. Seekor tikus tidur di antara mereka. Nyenyak sekali. Alice ikut minum teh kan? Pasti dia suka minum teh. Ya, namun mereka tidak terlalu ramah. Jadi Alice bangkit dan pergi. Dan saat melihat ke belakang, ternyata tikus sedang masuk ke tekot teh. Tak lama, dia sampai di taman yang indah. Pohon mawar besar tumbuh di dekat gerbang. Tapi mawar yang tumbuh berwarna putih. Tapi ada tukang kebun di sana sedang sibuk mengecatnya jadi merah. Mawarnya dicat? Kenapa? Alice juga bertanya. Ternyata ratu meminta mereka menumbuhkan mawar merah. Tapi hasilnya malah putih. Kalau ratu tahu, mereka pasti dihukum. Ratunya galak. Tapi kemudian, sang ratu hati datang. Oh, apa Alice takut? Alice tidak takut, karena mereka cuma kartu Remy. Terus ratunya ngapain? Dia mau menghukum Alice, tapi ratu justru mengajak Alice main bola pukul. Hmm, aneh banget. Alice berpikir, baru kali ini dia melihat lapangan bola pukul seunik ini. Bolanya dari landak. Dan pemukulnya dari burung flamingo. Makin lama, makin aneh. Para prajurit harus membesarkan diri dan merangkak agar bisa membentuk gawang. Alice mulai bosan. Tapi senyum kucing Chaser muncul. Apa kabar? Kata si kucing. Lalu kepala si kucing muncul. Alice pun menceritakan apa yang sedang terjadi. Hah, kayaknya mereka curang. Kata Alice. Dan mereka berisik banget. Nggak ada yang bisa saling dengar. Lalu kepala si kucing menghilang. Dan sang ratu meminta Alice main lagi. Selama bermain, sang ratu selalu berteriak. Hukum prajurit ini. Atau hukum dia juga. Nanti pemainnya habis. Tenang saja, Semi. Begitu permainannya selesai, sang raja memaafkan semuanya. Eh, untung saja. Lalu sang ratu meminta Alice bertemu kura-kura. Mereka pun bertemu seekor elang sedang berkeduh dari matahari. Bangun pemalas, kata ratu. Dan bawa gadis ini ke kura-kura. Kura-kura? Ya, ini dia. Dia burung sekali. Iya, tapi berdansa di depan Alice. Terian kartu. Dia menyanyikan lagu sedih. Dan Alice pun dibawa ke pengadilan. Ini nggak kayak pengadilan? Siapa yang mau dihukum? Raja dan ratu hati duduk di singgah sananya dengan banyak kerumunan di sampingnya. Kesatria hati diborgol di samping mereka. Dan ada kelinci putih juga di sana dengan membawa trompet dan gulungan di masing-masing tangannya. Si kesatria salah apa? Si kelinci putih membacakan tuntutannya. Ratu hati membuat kue tart. Tapi di siang hari, kesatria hati mencurinya dan membawanya jauh sekali. Siapa saksinya? Saksi pertama adalah si topi besar. Tapi dia hanya diam saja. Saksi kedua adalah... Alice. Tapi Alice membesar dengan cepat saat duduk di sana. Saking cepatnya, dia tersandung kursi kerumunan sehingga semuanya jatuh dari kursi. Namun, Alice punya ide bagus untuk pengadilan ini. Dia membangkang kepada ratu. Hukum Alice! Teriak ratu. Tapi semuanya diam. Siapa takut? Kata Alice. Tubuhnya sudah membesar saat ini. Kalian cuma tumpukan kartu. Saat itu, kartu-kartu yang lain berdiri dan menyergat Alice bersama-sama. Alice mencoba berteriak dan melawan mereka dan akhirnya Alice sadar dia berada di pangkuan kakaknya yang dengan lembut menyingkirkan daun yang jatuh ke wajahnya. Itu cuma mimpi. Mungkin. Tapi itu mimpi yang luar biasa, kan? Ya. Aku mau mimpiku kayak gitu. Terima kasih telah menonton!